Halo teman-teman dalam video kali ini kita akan dibahas tentang peralatan adu layangan jepret ring 90 cm ya yang wajib dibawa adalah ringnya nah ini ini ringnya teman-teman jepret ring maksudnya jepret ring itu ringnya seperti ini ya teman-teman nah bisa lihat ya ini ringnya teman-teman ini ring contoh ring satu saya beberapa saya bawa beberapa ring nih buat contohnya yang kita pakai oke pasti dalam pertandingan satu dulu ya kita pakai ini kita masuk ke ring disini yang wajib dibawa ada ring ya ring harus wajib dibawa nah teman-teman untuk golongan juga ya kalau kelasannya juga yang kecil aja teman-teman ini yang 2in ya ukuran 2in juga cukup nih untuk senar juga enggak terlalu panjang senar juga paling panjangnya sekitar 200-300 meter ya atau paling panjang 400 meter ya udah cukup ya untuk senarnya sendiri bisa pakai senar matot ataupun senar semi ya semimatot ataupun senar molor juga bisa dipakai disesuaikan aja dengan kebiasaan ya nah seperti ini teman-teman ya tuh ini contohnya teman-teman oh ini karet ya nah oke siap ya nanti kita praktekkan nih lupa ya layangan bawah juga ya layangan 90 cm 90 cm ataupun 95 ya ukurannya terus sama ini tentunya gelasan ya jangan lupa gelasan nah gelasan juga harus dibawa ya masa kita mau ke lapang nggak bawa gelasan oke gelasan ya nah ini kebetulan saya bawa dua nih teman-teman nah ini ya nih teman-teman saya bawa dua contoh dua ya nah ini saya bawa dua contoh ya bawa contohnya nih dua golongan kecil-kecil semua teman-teman ini ini juga adu jepet ring ya 90 cc nah seperti ini teman-teman seperti ini oke mantap ya ini teman-teman ya buat posisi ringnya nih ring jadi ringnya itu masuk ya ke senar ini masukin senar sini ini pakai dua jari juga bisa ya nah yang ini diikat ke sini di mati ya di matiin langsung kita tarik gini ini tuh oke ya ini kayak gini nah ini contohnya gini lagi mantang gini terus kita masukin ring gini tarik masuk ke sini nih posisinya nih nah ini ya posisi ring wajib dibawa sama karet karet ya ring sama karet wajib gue ya nih oke sip tentunya juga juga kelasan ya contoh karet ya contoh karet nih jadi ujung karetnya kita lipatnya seperti ini posisinya nih terus di ujungnya dikasih kiri-kiri kecil buat naliin ke senar ataupun belasan nah seperti ini ya sesuai selera masing-masing ring dan ring ya satunya ring di bawah ya boleh bawa satu dua bolehlah banyak juga boleh buat cadangan nanti takut hilang di lokasi ya wajib nih gepet ring 90cc ini jangan lupa guys bawa selalu peralatan ini ke lokasi lapangan ya karena wajibnya kalau mau kita ikut aduan jepret ring ring wajib dibawa ya tariknya ringnya senar sama golongannya layangan dan gelasannya oke ini peralatan yang wajib dibawa ya contohnya ini ada kita lihat ya kita lihat ini ada ring ini ada beberapa ring ya saya hari ini bawa lima ring contohnya ya lima ring terus karet karet nah karet ujungnya udah dibetuk seperti ini nih karet 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 kolongan dua in kolongan dua in gak cukup ya mengancang terlalu besar jarak ke senar juga kurang lebih 300 meteran 200 meter sampai 400 meter sampai 400 meter ya cukup senarnya bisa pakai yang matot senar matot ataupun senar semi matot atau senar yang biasa yang more disesuaikan dengan kebiasaan tidak lupa gelasannya selalu bawa nih ya nah ini teman-teman adu layangan jepret ring 90 cm ya nah jangan lupa ya peralatan yang wajib dibawa ke lapangan oke teman-teman sampai disini dulu video kali ini semoga terhibur dan menambah informasi di dunia perlayangan sampai jumpa lagi di video berikutnya terima kasih selamat menikmati Terima kasih.